Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pentas Kembali dengan saya Kang Aan Kita kembali ke rumah Kang Alsat Yang dicembului Jangan dikasih tau alamannya Nanti bahaya Kecuali mau beli satu Nah kecuali mau beli satu Hubungi langsung ke Alsat Bukan ke saya Kang Alsat sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Ketemu lagi Kang Alsat Iya Pengen tau dulu ini Kang ini di koleksi Kang Alsat Sekarang jumlahnya berapa ya? Untuk di rumah sini Kurang lebih ada 30 sampai 35 ekor Di sila ada 40 ekor Berarti sekitar 70 Belum termasuk yang hamil atau bunting kan? Nah itu Atau yang ngeram Apalagi sekarang lagi pesemik kawin Iya betul Lagi ada yang hamil Ada yang lagi berselur Ini nambah lagi Berarti besok lusa akan bertambah Dengan benetas atau beranak ya? Amin Semoga berhasil Ya siap Jadi Sahabat-sahabat pentas Kenapa Alsat punya satwa? Karena ini adalah penangkaran Jadi kalau teman-teman mau punya satwa juga Harus berizin Seperti yang dipunyai alasan ini Kan kita ngobrol soal Jinora dan Esan Jadi Kang Alsat itu punya 2 ekor harimau Iya Harimau benggala Satu ekor jantan Satu ekor betina Satu ekor betina Yang jantan namanya siapa kan? Esan Esan umur Esan sekarang umur 3 tahun setengah 3 tahun setengah Berarti udah ulang tahun 3 tahun setengah Sudah Penjantan tulen? Sudah 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 di jantan tulen Siap kawin ya? Sudah siap kawin Yang betina Jinora umur? Jinora mau 4 tahun 4 tahun Berarti pasangan ideal ya? Pasangan ideal Oke Esan masuk sini bulan? Desember 2019 2019 Jinora balik lagi kesini Setelah dititipkan di kebun kematan Bandung Itu Agustus 2020 Nah Sekarang kita pengen tahu Ketika mereka jatuh cinta Gimana akan Esan datang duluan Kemudian masuk si Jonora Seperti apa yang dilakukan alasan disini? Pasti pertama kan Itu harimau predator Bisa terbuas Gak bisa langsung digabungin ya Pan Jadi kita pisah dulu Masing-masing Jinora dulu Ditaruh dulu 3 hari Beri adaptasi Gak liat siapa-siapa Setelah itu Mulai ngeliat Esan Tapi disekat Sampai pakai besi Jadi pun Kalau mereka berlentem Ada sekatannya aman Tapi itu Mereka cuma bisa saling liat? Saling liat aja Terus-ndus doang baling Oh Juruji-nya ada Ada yang bolong juruji-nya? Kayak gini kurang lebih Oh oke Jadi mereka bisa saling liat Bisa saling cium Tapi gak bisa nyerang Kita kasih waktu Kayak gitu kurang lebih Dua minggu sampai tiga minggu Mereka bisa liat Sampai akhirnya Mereka digabungin Tapi awalnya Ya alami Mereka berantem dulu Esan menunjukkan dominansinya Dan teritorialnya Bahwa ini diarahnya Esan Sebagai jantan Karena dia pertama Pertama datar Dan jantan dia Kau kalah Jadi betinanya harus Lunduk ke jantan Akhirnya beberapa hari Esan dapat menaklukkan Jinora Yang akhirnya Jinora Menulut ke Esan Dan sekarang mereka Udah Udah mulai Pacara Semoga mereka Akan kawin Amin Dan pengen tau Waktu mereka masih ada Sekan itu Mau mulai nyakar Esannya ke Jinora Pertama mereka Saling Ror ya Saling ngam Ada beberapa serangan Tapi terhalang oleh Jiru Jiru Besi Serangannya serangan Asli untuk Membunuh Kaget kali ya Udah gitu lama-lama Udah mulai akur Akur-akur Baru digabungin Digabungin pun juga Berantem lagi dulu Sebentar Awalnya berantem Berantem sehari Dua hari lah Tapi itu Terus dalam pantauan Dalam pantauan kita Saya sama keeper-keeper Disini Terus stand by Alat semprot Air Terus besi Beru-beru-besi Buat preventif Jika mereka berantemnya Gak bisa dilepas Takut serius Berantemnya Takut serius Dan gak bisa dikontrol Kita ada Ada alatnya Itu setelah Dua hari Sampai tiga hari Mereka sudah Kelihatan nyaman Ya Gitu Udah mulai Berutama Esan Esan pun Udah mulai Pede Akhirnya mereka Udah mulai Pede-kete pelang-pelang Sekarang mereka Sudah mulai digabung Udah Sekarang udah digabung Total Alhamdulillah Digabung total Dan beberapa Waktu mereka Sampat Beberapa kawin Cuma belum sempurna Karena Yang satu Yang satu perawan Yang satu masih bujang Jadi belum ada pengalaman Masih belajar Masih belajar Membutuhkan waktu Semoga mereka Kelak Punya anak Amin Pengen tau Esan Mereka kalau malam Kandang malam Dipisah Atau masih satu kandang itu Untuk saat ini Aku pisahin dulu Karena malam malam Kan gak ada keeper Takutnya berantem Gak ketauan Bahaya Jadi kita masih Malam malam Masing-masing Sendiri-sendiri Biar aman Jadi kalau pagi Baru digabungkan lagi Kalau ada yang Mantau Ada yang menjagai Kita gabungin Mereka tetap Dikasih makan normal Misalnya Daging sapi Kombinasi dengan ayam Atau Apa Ya Tetap kita Lihat dari nutrisi sebelumnya Dari Bandung Dikasih Formulanya Kita ikutin Alhamdulillah Sehat terus Dan Kebetulan Harimau ini Kedua ini Lebih hobi Ke daging ayam Lebih sukanya Daging ayam Tapi tetap kasih lagi sapi Untuk memenuhi nutrisi Yang lainnya Dikasih vitamin juga Pengen tau Dikasih kombinasi vitaminnya Vitamin Memang Rekomendasi para dokter Ya Rekomendasi para dokter Dan memang Berapa Kemudian datang Memakai vitamin itu Hasilnya bagus Jadi kelihatan Apa hasilnya Hasilnya bagus Dia burunya Cerah Aktif Terima kasih Matanya seger Cerah Terus juga Aktif lah Pokoknya Keliatannya beda Pengen tau Ini kan Dua-duanya kan Adalah Satwa buas Insting buasnya Masih kelihatan Masih ada Bukun sedikit Tapi tetap Masih ada Sama satu buas Instingnya Akan mengirimkan hilang Tetap ada Bukun sedikit Tetap ada Meskipun Sudah kelihatan jinak Kadang menipu Kadang menipu Harimau Begala itu juga menipu Dia kelihatannya Kayak jinak Padahal enggak Jadi Karena dia memang Satwa liar Dan buas Meskipun sudah lahir Di penangkaran Tetap aja Saya pengen tau Untuk menjaga Kondisi mereka itu Ritme Ini mereka Masuk kandang malam Kemudian keluar Itu bisa diceritakan Biar penonton juga Paham Jadi kalau misalkan Untuk pagi-pagi Jam 7 pagi itu Kandang dibersihin dulu Halamannya dibersihin Dicek dulu Steril Terus kandangnya juga Dicek bersihnya Ada yang rusak atau enggak Setelah itu Jalan 8 pagi Mereka keluar Untuk berjemur Dan bermain Sampai jam 4 sore Jam 4 sore Mereka masuk lagi Kandang malam Untuk makan dan tidur Seperti itu Siap hari kayak gitu Salamatun Ya mereka Ada eksersisnya Ini berapa luasi Kandang ekshibit Luasnya 200 meter persegi Itu cukup Mereka untuk lari-lari Untuk gitu Cukup Untuk lari Mereka bisa Luas cukup Lalu untuk lari Dikasih eksersis juga Buat takar-cakar Dikasih bola Terus juga dikasih Beberapa enrichment Untuk Agar mereka tetap aktif Bisa diceritain Apa enrichmentnya Misalnya bola Kita kasih bola Dikasih Batang pohon Buat cakar Yang horizontal ada Yang vertical ada Buat manjar Dikasih juga Daging Tapi disumbutkin Di bawah daun Oke itu enrichment Terus daging Masukin ke buah kelapa Kelapanya tutup Ntar biar dia Nyum-nyum sendiri Mencari tahu Apa isi kelapanya Pokoknya kita Jaga tetap Biar mereka tetap aktif Karena kalau Hanya makan dan tidur Nanti Kejantannya rusak Kurang olahraga Jadi mereka juga Kadang-kadang Lari Jalan Tetap ada tiap hari Siap hari Begitu keluar kandang Mereka pasti lari Masih seger Bangun tidur Abis dari kamar Langsung main Lari-lari kurang lebih Sejam dua jam Abis itu istirahat Siang-siang Main lagi Pengen tahu Ini tim medis Atau dokter Datang ke sini Atau al-sat Yang bawa ininya Ke dokter Untuk menjaga Kita panggil Si dokter Hewan ke sini Beberapa dokter Untuk menangani Jadi bukan Bahwa satuannya keluar Tapi dokternya Ke sini Siap ada kasus Atau tidak Dibutuhkan Jadi ada Semacam Advisor Untuk beberapa hal Ya Pasti Jadi Saya tidak lepas Bantauan Atau mentor Dari dokter Hewan Yang sudah pengalaman Apalagi Yang merawat Esan dulu Jadi kita masih Komunikasi Agar Hasilnya bagus Nah Alsan juga Membuka link Ke orang-orang lain Misalnya Sesama penangkaran Misalnya Dimana ada penangkaran Harimau Sumatera Harimau Benggala Untuk bertukar ilmu Untuk Harimau Sumatera Di Indonesia Belum ada penangkarannya Baru ada Pusat rehabilitasi Di Sumatera Kalau Harimau Benggala Penangkaran Ada Kita suka ngobrol-ngobrol Sharing-sharing Sama mereka Biar Tukar ilmu Biar Riset development Agar Penangkaran ke Harimau Lebih baik lagi Dan lebih baik lagi Ada Amerikasi Ada grupnya Jadi Tidak sendiri Ada grupnya Pasti ada grupnya Kita harus sharing Kalau untuk satwa liar Karena ilmunya Dikit ya Perluan ilmunya Nggak ada di buku Jarak Kita harus sharing Sama yang pengalaman Sama yang udah di lapangan Kan pengen tau Kan ini Satwa liar Bukan satwa domestik Pengen tau Pengalamannya Kalau Terjadian apa-apa Stres nggak sih Aduh Gelut ya Pasti Karena Otomor yang mereka berantem Saya Takut Tenggadegan Takut Tenggadegan 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 Terjadian Terjadian Mereka juga Harus tetap sehat Kalau Di sini Untuk penghuni rumah Emang protokol Nggak panangkaran Di rumah Ikuti protokol Amanan COVID-19 Jadi Setiap masuk rumah Disempat Disrektan Tenggadegan Pake masker Itu pasti Apalagi Kipar untuk satwa liar Mereka harus Seteril Jadi Kalau masuk sini Seperti disrektan Di tangannya Seteril bersih Untuk yang Siapin makanan Pake sarung tangan khusus Jadi tangannya Terketeril Jadi SOP nya Bagus ya Harus ketat Ketat Karena Alsat juga Belajar dari Penangkar-penangkar lain Iya Penangkar dan pengalaman Juga Dengan kondisi ini Update terus Dari internet Dari google Dari mana-mana Baik Alsat terima kasih Sekali Atas omroh Ngobrol ini Nanti mungkin Saya tidak bosan Akan kesini Siap Pakan ditunggu Ini tempatnya keren Ternyata Alsat punya Kebun binatang Sendiri Oh enggak Ini Kecil-kecilan Kobi Penangkaran lah Penangkaran Ya Baik Sahabat sampah pentas Itu saja Bincang-bincang Kita dengan Kang Alsat Nanti Simak lagi Siapa tahu Kita bisa balik lagi Disini Kesini Atas izin Kang Alsat Itu saja dari saya Kang Haturnuhun Bisan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sampai jumpa di